Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunnali nahta dia lawlan hadanallah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil muhtari wa ala alihi wa ashabihi al-ahiyar Allahumma ja'alna minatawabina wa ja'alna minatakirina lahu kasira Allahumma inni zhulam tunasin zulman kathira wa la yaghfiru zhulub ilan tawafir lana maugfiratan minhandika innakan talqafurur rahim alhamdulatuh al-rahmadirrohim al-rahmadirrohim al-yawmiddin iya kenapa tua iya kenasta'in idina suratul mustaqim suratul lajin A'na'am ta'alayhim wa yudul ma'tubi alihim ala'allal cuma temparu alim parrakiyai asati dalam ukim upaleh pengurus yayasan perwakilan dan kaupaten berpeseran ugi pengurus Yayasan Mahathar biatul Islam Miftahul Jannah ayawatin kaupaten berpes poro ikhwan akhawat khususipun domateng panjang nganipun al-mukarram khadrati syaikiai wafiyudin monggo langgung rumien kita aturakan syukur wonton ngersanibun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang saat manikokulopan dengan setoyo nindakan amal ya ingkang merupakan setunggalin kewajiban kita bagi seorang yang belajar dikir ngingingi dawipun guru merupakan setunggalin amal ya bulanan wujud angin gulopanya dengan hikmat ngelato si saat niki dipuntampi syukuripun lan ugi dipuntampi sebagai wujud wong sing dipun akone muridi Allahumma amin Sekaligus kandewasilah mausmanakib niki sedoyo hajatipun gulopanya dengan tipun ijabai lan tipun ampura dosane lan wujud mahaban niki datusakan tiakoni muridi kanjang syekh Allahumma amin salawat ugi salam kita katurakan datang pepundi nabi agung rasulillahi salallahu salam ingkang selalu kulopan ngasdoyo ajang-ajang syafaatipun benjang tintan kiyamah mugi-mugi sebagai pengamal dikir sing hake kate dikir kulopan dengan syariat lewat mursid niki sekaligus bayat saking rasulillahi salallahu salam sebab wonton setunggalin penjelasan guru kita sing jenengi wong nalkin tikir niku wong sing aribum billah nungwabun an rasulillahi salallahu salam nungwabniku wakil jadi hake kate talq ini maring kanjang nabi mugi-mugi diakoni sekaligus ummatin ngekaki syafaatin benjang Allahumma amin ngengingi dengan tarbiatur roh pendidikan rohani singgulopan dengan amaliyah kolowau wonton mangkoba memberikan petunjuk dikumpulkan dirombong wong-wong sing direnteng dikumpulkan dirombong wong-wong sing direnteng ngantitekan kanjang sya saking guru nih ngantitekan guru-guru ngantitekan rasulillahi salallahu salam mugi-mugi kaitan sana cantelan remata rantai antara kita dengan guru dan dosakan kulopan dengan wujudnya wong sing benar-benar wong sing ahlul iman tekesi wong sing diarab-arab mati nih betok iman dan islam sebabnya nopo sebab di rentengnya roh mau wonton setunggalin keterangan innal arwah hayashki ba'du ha ba'du wa iya sing jenengnya roh siji karoliane niki enten kaitan hubungan hingga kaitan seorang mursid dan murid merupakan suatu ikatan sehingga anda dosakan wujud jarotit tak siroti minal muridin wal masyayahi jadi merupakan hubungan roh sing diikat kelawan oleh dialab talkin niku wujudnya ikatan sing antara roh siji ni nyambung ngantitekan ilah khodrotin nabi ngantitekan ngersane kanjang nabi sing kalau wawu ngengingi dateng hubungan antaranya wonton setunggalin mangkoba singka ping songong las wonton muridin kanjang seh nang alam barzah niku ditakoni kerana wong mau fasik wonton sempat ngaji ilmuni lan amaliyai sampai ketika suatu kejadian badetipun siksa dan yang malaikatul adab roh kanjang sehrawu ngadang-ngadangi sokok oleh malaikat sing panyiksa niku penjenangan ampun bingung malah kadang-kadang nek mboten didasari ilmu nih perkoro sing aneh koyok wawu mboten percaya kolo wawu sampun ngawali sebabnya yang ten ikatan sehingga rohnya itu beliau tahu ada seorang murid yang akan disiksa beliau itu wonton ing dalam keterangan kitab jawahi rulma'ani ngendikan ngeden kanak muriduhu wa muhabibuhu radiyallahu'an anasopo wong sing dati muridi wonton beriki perlu kau lo beri penjelasan murid sing dipun karepakan niku wong sing ngalap tore kowe kanjang seh niku namine murid dasare waw sing kalau terang akan tengah jeng wong sing oleh dia kone muridi sebab oleh ngalap talqin tore kote tore kote kanjang sehinggi koyok kita odiria naksaban dia sing koyok niku wawu ngalap talqin tore kote ning seh amat ad-dabas gurunya beliau nah niku sambungannya tekan maring kanjang nabi menginsor kulupan jeneng ngas doyo soko mursiti nikilah sing cantelan sanat mata rantai antara seseorang yang talqin tore koh dengan catatan waw oleh ngalap tarekah niku waw wal ahdu an sayihin ma'adzunun a'arifun billah sebab dati jaminan ma'using podong alap seh utawi guru tawi mursiti nikus seh sohe sohe nikus bener guru yang mendapatkan izin dari guru sebelumnya ma'adzun namini wiskoyok niku wongi a'arifun billah wongi sing ahli ma'ribat ma'ribat niku corak ilmu tawqid merupakan suatu kewajiban setiap insan manusia nah sebab apa ma'ribat niku yakin hing dalam adini ngingingi dateng wujud lansipat sing dimiliki diening Allah sing jumlahi patang puluh si jiwau woten ragu loyal nah corak oleh ma'ribat niku ngenal ngerti waruh maring wujud oleh ngerti niku maring ma'ribat sifat waktu saknik tasik pesan yan ma'ribat ma'ribat wujud dhati besok nang akhirat jadi ma'ribat niku enten loro sehingga wong sing ma'ribat urib saknik kicara ulama ta'kut wal wajibu alal insano ma'ribat ilahi bis dikoni wajib ingat sewa wong lanang pawadun ing dalam oleh ma'ribat waruh sing teng maksud permahani waw waruh niku ngenal ma'ribat sifat nyipati apa bahising sempurna niku jadi sebab yakini dengan cara oleh zikir dua unsur yaitu kalimat ta'ibah kalimat unnafi yang kedua dengan cara zikir kalimat ul isbat efek dengan ditalkin dua kalimat niki dan dosakan wujud oleh ngandel maring gusti Allah nang zikir jahar yakinakan oleh wujud ngandel maring Allah menafikan semua makhluk gawain Allah niku notepi sifat sing hawadis banyak anyar sing tiga niku barang anyar ngerima rusak nah niki wujud jahar supaya menimbulkan perasaan anak wujud barang sing anyar niki fana kuduk koyon niku jadi karepe wujud kiri kalimat la ilaha ilallah nafi mentiadakan selain Allah bukan Tuhan bukan pengheran nah berarti dengan kesimpulan selain Allah mengikuti barang anyar disifati wujud sing nami barang anyar hawadis nah nanti kalau sudah punya keyakinan dengan cara zikir nileng apa baik niku anyar apa si pate orang barang anyar ngerima rusak setiap sesuatu ciptaan Allah pasti rusak hingga prinsip yang dimiliki kanjeng saya menganggap malekat sing nang kuburanku yang makhluk bingung kuyang niku amal aja gumun jadi wismak kuyang niku waw zikir jahre wistu mancep nang ati jadi ketemu barang anyar niku wist dianggap barang sing rusak niku aja bingung ngulanya zikir kudud tidak sari ilmiah ilmu nemboden asal asalan wah niku geser niku memang ajaran ilmu tauhid begitu faktor zikir jahar menangkan timbul surah sani dalam semua barang yang khawatis fana rusak ketika zikir ismudhat aktivitas semung roh tokatini niku akhirnya labete samra utawi woi nekat na yang allah ta'ala niku langgang bako niku sehingga dua unsur yang dimiliki si orang yang berzikir itulah efek labete kaya kanjeng selang kasih diwedeni nah niku asal usul ilmu ngotong nah hubungan murid sebab oleh wujud soko oleh perbuatan sehingga alam dunia mungsi jitok ngodale awal liya wong awam durung sempat ngajiklan macem-macem kesusut dijabut roe ningersane Allah sehingga proses dari kehidupan sampai beliau meninggal dunia dikubur nang alam barza sesuai dengan ajaran agama utawi tawhid proses alam yang sak wisen nang dunia mati orang wong dalam merti mati sak bener wong mati pindah alam niku wong mau nang alam kubur roe tetap urib tegesi dituntut nanti roh disana apapun yang menjadi perbuatan ketika hidup pertanyaan berlaku sebagaimana anak-anak madrasah diajarkan oleh para asatid guru-guru ini diulang ilmu tauhid niku dikenalkan besok enten pita kona nang alam kubur praktek pita kona ini maleka teloro nikutakon karo mayed merabuka wama dinuka waman nabi yuka sapi turute disit yang ditanya itu sebab menyangkut unsur pertanyaan pertama menguji kepada orang yang benar-benar mawa iman gak ini orang sehingga muten bakal keder ketika orang saat itu mati sebab wang gawa iman roe singgawa ampun keliru paham roe singgawa jadi yang ngangkini apal durung mesti ngkuburan pinter mulanya ngkuburan apal lelah 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 digawa mati maneng kemutan wang digawa turu peklah lain sebab sing apal sing moni lisan bentuk lisan ini fisik jasad jasad ini rusak begitu ngkala barjar sangke mkwis orang isa nopo nopo mulanya kudu paham sing jawab roe ditanya sangke mboten enten fungsi sehingga ketika ditanya rohnya yang dana roe si pulan roh sing jawab merobuka allahu rabbi terjadi seorang mayit ditanya ketika siapa pengiraan mu orang paham sing keliru jawab setengah riwayat setengah kejadian jawab abdul qadir terus disiksa kok ini kumbutan disiksa sebab rohnya itu waktu dijawab dan ditalki nang dunya keserang hurung sempat roh lagi genawunan jadi yang pandai men roh men bisa nyala teru an war zikri cahaya yang zikir nang roh nyala terus datin ikupun hayatul abadi saya mati nang kuburan roh yang tulis lelah 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 praktek nang kalimat toibah waktu dikir nafi dirasak nang mulanya ana rasa bekas ngelab beti yang orang dirasak akan waw ber minggu hatta tasiru kurupuh minggu dikri milik rasa nang dikir nang 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 hati sehingga hayatul urib wis koyok niku urib roh niku kaya listrik nyala sehingga ketika ditanya jawab rohnya sudah nyala murup kalimat taibah balik mari masalah ilmu rohani sing dipun waw sekolah waw mana niku jawabi niku sebab oleh jawab padul kodir sempat piang beke niku belajar teori sing corok oleh ngodita konika yang apa sempat koyok niku sehingga kelingannya mung abdul kodir tok wah bingung ya sehingga ketika mengenal dasar sing koyok niku demene maring abdul kodir niku nganti tekan maring kuk buran anggar lagi turu saking demene digawang ngimpi sehingga kunci oleh niku waw teori teori niku jawab roh niku waw kepleset jawab yang nanti abdul kodir singkoyok niku waw kok anggih 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 manfaat teg mulanya niku lupah ammi iya kok gitu iya sebab rasulillah sallallahu sallam mawan pundawo roh niku ketika besok bangkit sing alam barzah niku besok ngoleti sing didemeni siapa yuk syarul mer'u ma'aman ahabba kama kolan nabi besok tangi sing kuburan nang arah-ara maksyar niku sing didemeni siapa dikoleti sehingga ketika dia butuh pertolongan berjumpa roh tadi termasuk nang alam kubur niku waw nah jadi kumpuling roh niku siapa di desa nangi nah karena moda lewong awam niku waw durung sempat jawab sing koyau niku sing dipahami namun sing didemeni wah siang kali ngen abdul kotir abdul kotir didemeni kuburan nanti dijawab ada orang bertanya krungu niki niki kana muridu wa muhabibu radiyallah an direken niki waw si murid demen mulanya sa'wise kulopannya dengan sifat kulopan dengan waw awam minim ilmu minim amaliyahe adahal sempat masih ditolong oleh guru ukurane sa'wise ngalap talqin gari demen niku niki yang perlu jadi pendidikan rohani lah wong demen niki kira-kira ukurane wong demen kayak ngapa saya cinta kepadamu demi cinta saya tidur pun di atas koran ngayak gwe gombal gwe ta'wanger kaya turunang kasur bibli betak turunang waw niku niku jadi niku lupan jenikan wong demen mengusapane tok wujud praktek wong demen langka susah niku direken mau nik dawe kanjeng syek karena muridu huwa muhabibu radiyallahu anhumus suada fid dunya wal akhirah mereka itu akan bahagia selamat kepadamu niku jadi dikwish koyok niku wujud oleh kolopan dengan belajar dari murid belajar ilmu jadi demen niku niku bantu mabuk 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 menawi enten oleh kolopan nital kin orang tapi apa sing kolopan ngenang ilmu ini tapi berusaha jahayanya kalimat taibat diberikan petunjuk ilmunya kalimat taibat niku menurut suara niku lupanya ngan orang cukup tapi rasa mulanya benar imam bos jali inna akos sofi hadihit tarikoti secara spesifik khusus ilmu tarikot itu dipun sepat orang mungkin usul oleh zikir kita kecuali malah lebih dari itu harus dengan rasa roh sehingga ketika merasakan oleh kulopan jengan wujud kecantel demen yang kecantel yang kira-kira belabur cara menitulisannya kudanan apa-apa ya kira-kira badakan sampai belabur apa gena tulisan berarti roh dirasakan dirasakan sampai wutuh kalimat di dalam tubuh manusia rohnya berarti di dalam tubuh berarti di dalam tubuh di dalam tubuh tubuh yang di dalam tubuh tanya tubuh itu kumpul kembali tubuh dari itu wawu hingga wawu hatta tasiru kuluhu bidikri hingga itu dirasakan hingga dalam oleh dikir tekan ngati si merupakan hal menjadi pusat oleh kulupan dengan harapan tekan Maring mati nih nge wakalimah tauhid nikwa na pun jadi wong sing dianggap wa muhabibu hura diallahu wong sing demen sakwishadati muridik nikuti jamin keselamatan eh vid dunia wal akhirah dunia akhirat Hai yang koyok niku prosentasenai demenai yang panjang kolopang anwishadati muridik niki singkutu diraksa Hai nah jadi yang bisa aja ketok besok Sabtu Clewon ya kayak kemaning Hai muka-muka kayak nego Hai temen beli sih Alhamdulillah kru Oya kebule iya sabun Sabtu Clewon Aduh kenyong salang harus kayak aku niku oya hat manis hat manis nanti beduk oya wong demenang di bahaya mesti dikoleti duit nang Jakarta wong demen duit koleti niku niku buten kuyonan kulang ngomong dalili akal wong sing demen Sapira wong babote wong dong Hai saman kira-kira kayak gula belisi wistalkin pun kayak gue Oh gula maning sampah no usurah demennya wujul gaya pengadina amale kayak nyong bantol temen Ong kaya kita nger ngajinnya wong bener-bener ning torekot ngerti faham bantol diyakini ngwatiri ayo niku ya Allah kusti bener besok wong pada getun kaya getun singa male apik mongsa titik ya getun kurang ngake lah singa male langkah getun bisa nagenora ditakoni ayo rungasan nyong wismati ya wish eh anamon rungasan nyong wismati wisara balik maneng bettau nangkon anak sing kaya niku jam-jam kaya niku wong sing orang ngandel dina kiamat orang anggil pertanyaan kuburis ya ke mulanya kita kejaring wong sing untuk petulungnya Allah wong sing ngandel Allahumma amin prinsip niku sebab nang surat al-baqoro sawi sirat fatihah Quran niku pembuka wong sing diharyani iman ora cukup marik Allah neng dina kiamat kudu ngandel nang alambar jawab pertanyaan kudu ngandel anak niku perkara woi papa bayi sing diatur keneng dawai Quran lan hadis kudu yakin yentakon gulupanya ngan ana iman apa ora kaya niku apa ya nang kuburan nana pita konan wis ana iman apa ora wis gampangnya kaya niku sebab langkah ilmu ni menungsa sing tiduduna ilmu ni lenya tak caca keng yang diapus pinter ilmu teknologi sing canggih pasang alat lebok nau langkah kaya kika orang mampu jadi boka nana wong sing panding ini omongan kaya kue tak jawab tidak mungkin ilmu untuk bisa mengatasi apapun keyakinan otak untuk membuktikan tidak bisa nipi buka ngadir nga elmu ni ini dan itu sakit dati ngopak bola ning kol iya beli siya na Israel caca ko wong anak nang amerika kalau na te match a natemaja majalah wah ganda leng matil eh ngapa sing jabut kaya ngapa panggang senjata wong bisa nolak nikipan jelidiki masalah mati to bebeli bisa dikumpulah ilmu naja monik wetok was bukan orang ngandel mati kayak ngapa teori kini ente kaya ngapal din ajak oramong kin wangwis nas neko kulun absen dah ikotol mawt kulokon nate cerita jamanin nabi musa anasiji umat eh ayo niku mati ngandel ditemun ngomong malikat isro ilmisan siktok ang jawab bae menajak ketemu minggat enajak ketemu ngomong maneng minggat biang elemen kaya samanis tau kurungu beli kulau cerita iya zamane nabi musa anawong ditamone malikat isro il ketak beleni bukana nasi ngurung-kurungu toli bukan bingung kerjanya kerjanya primen bukan wong saiki panana wong kaya kye ketak cerita nisa durungi sampe pan model-model ya loke ditamone mertamo assalamualaikum waalaikumsalam biasa kaya kita salaman saking bunti kolo saking alam malakut oh alam malakut sintan kolo isro il isro il sitokang jabutnya maknge loh loh jari isro il menurut ilmu nekwe pantekas saumursa pisan kita kanin yang mung ring ke sekolah mawon pripun mau ngepinarak beden tan perlunapun namung dolan bong blong oh nage nasi panjabutnya wang boten kelambung di perintah nikus di Allah dan silaturahmi bong-bong barang panbalik makerin bong malekat kora doyan nginong siya yora disukui wedang ngerti pun pripun gulo pantakon sepisan mawon penjenengane kisilaturahmi diangger baden merike malek mesdine baden tanpegdamelan wawane kurusane allah ampun siji maneng yen koyone kukmun boten liam boten tak tak kona buntu si maneng-maneng Allah maneng-maneng Allah siji maneng kolo mati nekapan wish nopo mali mati nekapan wong kolo kerja komandan nene perintah mangkat koyone koyone yenwish koyone kuk buntu ning Dwe bisa keselamatan yang terkaya ke nemen-nemen akupan cara lain sebulan Nabi eh Sintan isro ilp ngarti alamatnya ngana apa ya ya ceritanya ngondong nangen emeng kodang menemani nyong langka tak lu ngasih ngadu nemen ngoyone kuk mertamu kalau Nabi Musa Nabi Musa Niko 2 mukjizat kambal yang sama purkaya al-aladin sampai al-aladin bisa mabur nang dureng kambal ngindung apa sih ya eh ngindung apa nekasih nang TV dan ikut ceritanya al-aladin iku numpake Niko bisa mabur barang Niko umate Nabi Musa koyone konyili kambal nih anggu apa reka-reka teman nge cerita kayak wawo di silih peremen caranya mandek ngerem anasya kembarannya kayak mobil loh buantar gas lagi gasnya kambal peremen ya Niki ngerendak keras bukan dudak perempuan kebiak jadi orang keras dikebiak sammen merudu jadi nilai menein kebiak bojone sampen pengguna anggar bocah lahir tele orang nangis dikebiak gaya tabok orang kona kaya kue kaya wawo kiana wang kunanya beli nger lahir tele bocah meneng wawo kue dukone perintah tekebiak kue wawo malah dintar kaya beras Niko begitu di pun pareng elmone barang peremen anggar mandek numpak jalan kunci jalan starter mongkat wos kira-kira wiswa adonemen kita nangkene malaikat mastangartiannya nyatuh silangka wong langkah bang hutan alas wos kira-kira kaya Niko mandek kebiak tak les barang mandek pan ngedek gambar lepan muda ning bumi malaikat isra'i nyepul assalamualaikum lho sampean iya sampean pan belayong nanti wisana daftar ikon layak kue dati nang kitab baka ikul akbar kue hadis sing jenenge mati nang dibay wisana tulisan mati nang sawah wisana tulisane sing pan ngumenum wisana tulisane bingung langger kaya kue pan belayong nanti wong minggat adonemen tiga keder belayong tulisane niko kayo niko jadi ring keseng omong apapun dokumentasi setiap manusia mati nang di mati jambira dina kapan wisora bisa direncana hanya rahasianya Allah itu wengok ayamu dati sing koyok niku boten usah reka-reka kurwis garingan delbaiken wong jamane nabi musayana wong koyok niku niki wangsoldateng waw hingga lemang koba sehingga pertanyaan kulo panjangan sing kadang-kadang sing ngajal kulo panjangan untung-untung ngeng wong sing tadi sebab sinyal namine tengkitab miptaku sudur pun sepat khotir laukana khotirun sahih araf tahum yen kon khotire bener gusti Allah nuduna wong mauti diwerona siapa wong sing di demenitin Allah wong sing taqwa kaya contohnya mursyid itu di penahna dikenal araf tahum wong sing demen ni Allah demeni Allah terus wong sing di demenitin Allah wong mahu dikenal nah karo wong sing di kersakakan di Allah seperti kita rohnya diberitahu hati kecilnya oleh Allah diusah kena kailo wongnya nah niki sing sering kulaturakan kita bersyukur sebab tidak sembarang orang yang bisikan mata hati nurani dari Allah niku wong sing diwerona wong sing diwerona wong sing diwerona wong sing diwerona abu laham berukan yang nabi mu jizate ya beru tapi hatinya tertutup tidak iman ayo niku sampai tercatat nang al-qur'anul karim tabat yada abila abih watab nganti tekan kiamat surat nang quran sing koyo niku buten bakal luntur apa mana yang ngilang buten bakal niku wongnya waru kanjeng nabi waru mu jizate kena ketutup hati nih buten saget iman nah pamani saman saniki nek kulupan ngan mikir wahu kulupan ngetaken bersyukur sebab ora bisa digoleti yang Allah ta'ala ora ngosekakan nah mulanya sekarang pertanyaannya bagaimana supaya oleh sinyal yang semacam itu nah niki ngetenal ilmu nih mulanya disiti demen ilmu nih oh yang kayak aku yang tak gulat lah niku mulanya wong sing sinyal oleh kebagusan wong mau sebab anak ati cilik sing Allah ta'ala narik laukana khotirun sohaih arof ta'hum lak montaqon atine bersih soka penyakit ati Allah ta'ala panuduna wongi diperkena wa abab ta'hum wa sahib ta'hum gua ngerus dikenala terus demen saya demennya anak iku wong lajeng dati kanca raket yang kanca raket wujudnya mau sing nang pangkoba dati apapun terjadi prosesi waw tengkitab jawahi rulmahani ringkes wiji niku wong sing talkin dati muride lan uki demen sawise demen wong mau niku waw ditemukakan ati nih anak cantelane sebab niku waw dati sebab ngeluberi mukbasatun minurin nubuat dari cahaya kenabian maring gurune, gurune, gurune maring si murid nah nikola termasuk oleh waw tengmangkoba setunggalin peristiwa kejadian orang masuk dan mati ini tok urib nang dunya fit dunya nang dunya waw saada dikir salah satu dari prosesi awet sekarang untuk menindakkan saadatul kutsia sebab nikusin janji Allah duduk menungsa yang konpudungan bayi dalan oleh merakmaring Allah sebab Allah nikusin kutsia Allah kul inna rob yapsutu rizko lima yasha'u wa yaktiru lahu jadi kutsia Allah kul inna rob yapsutu rizko min ibadihi wa yaktiru lahu jadi wong sing jenenge menungsa nikus setiap saat kualo napsin ya mati wiskoyok di bidang rezeki Allah ta'ala ngaturakan da'u kutsia Allah sing gampang nak karo sing rupak nak beten sapa-sapa mulanya kenalilah mereka kepada orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Allah nikusin gampang nambeberakan lansing rupak kena tutukun tutu jen Allah lani kemen koyok beri men men kenal karo wong nikusin gampang mula niku insya Allah wong oleh temen ngambah dhalan rohen niku bener tepat wa allah wistakom mu'alat tariqatila askoyna humma anqadakul lamon konpada jejak oleh ngambah dalan yang maring Allah sing rupak lansing berberakan rezeki berkikwe ayo niku iya dikiringkasko pun dikiremawon nikisin janji kur'an iya jaminan la askoyna humma anqadako niku rezeki yang berlimpah ruwacara kur'ane niku waw sing po sebat minuman yang lezat jadi pol polan yang pol niku janjin Allah wiskoyok niku mulanya wawus pindah mali ketika syukuri wujudawis ditemokakan dari diraksa dengan syarat oleh orang dikir orang mengikudok tapi Allah ta'ala pandatikan wujudawiku wawang sampai kaya makom yang dalam makripat makom nganti tekan syadah nganti tekan makom hakikat nikolak wujudawis maring perjalanan ilmu yang diamalkan kanjeng saya sakit dipuntiru minimal keloperan orang keloperan langkah anggil kalau pikir kalau mau senang manaki penjangan pirang lang ngertos kanjeng saya duduk nabi duduk rasul tapi nate dipunt so wani tolong dan murid anak anak yang kelelap mati kelelap anak mong titangis kanjeng luk turip nabi isang ngurip nabi jadi sering ngurip nabi anak maneng mati sing lanang bisa ngurip maneng niku sing kaya niku wahu tutu rasul tutu nabi mong keloperan keluberan mu'jizate nabi isang lewat kecepretan kanjeng nabi berarti kanjeng nabi senajan mu'jizate orang nananang kur'an bisa ngore pernah ngungkuli sebab mislang kamanin mu'jizat yang diberikan seperti rasul-rasul yang lain jadi kanjeng nabi sing nate kulupan ngulani kinam minai surat merah terakhir melebus saban niki niku wahu wis meruh kejadian kejadian sing anak suarga neraka kanjeng nabi waktu mikros ngerti kaya niku jadi perkara wop nyatana teoritis niku para ulama ulama kanjeng nabi niku sepakat yang diwerona suarga neraka waktu mikros niku diwerona laman laman niku lupa ngan fisik kanjeng nabi berupi ambak baton teori diseroy tok laman niki jadi niku niku kulolan panjangan kantun mantepe mentambah mantepe ngaji ilmu neng ngarab bingung nah kira kira makatan kesimpulan wantan in dalam manakib kolowahu dialab hikmai jadi niku lupa ngan kepingin keloberan kaya murid kanjeng seh niku sara tewahu neng neng liten kitab jawa hirul ma'ani lui sempurna maning orang monggo mati neng tapi ripe juga dijamin muki muki lupa ngan penaringan inaya kebuka mana aku lupa ngan amin wallahul mu'afiq lakwami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma oh oke dah 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 dah